Setelah metode analisis trend, kita akan membahas metode kuantitatif selanjutnya, yaitu analisis regulasi linear. Jadi, kalau kita menggunakan analisis trend, data yang kita gunakan itu hanya data internal perusahaan, hanya data historis penjualan perusahaan tersebut, jadi tidak ada data lain yang kita gunakan. Nah, kalau untuk analisis regulasi linear ini, dia merupakan model sebab-akibat yang menghitung hubungan antar variable. Nah, kalau antar variable, berarti variablenya lebih dari satu, yaitu variable independent yang mempengaruhi variable lainnya, yaitu variable dependent. Kalau analisis trend, itu kan dia cuma variable, cuma satu, cuma variable penjualan. Nah, kalau ini berarti variable penjualannya itu adalah variable dependent. Nah, variable independentnya apa? Bisa macam-macam. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, tergantung dari regulasi linear yang digunakan oleh perusahaan dalam meramalkan penjualannya. Jadi, metode ini lebih tepat digunakan jika penjualan produk perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh data historis penjualan sebelumnya saja, namun dipengaruhi oleh variable lain. Untuk menentukan seberapa besar pengaruhnya digunakan analisis regulasi. Jadi, kalau dilihat dari persamaan regulasi ini, y sama dengan a plus bx. Jadi, variable dependentnya adalah y, taksiran penjualan kita. Variable x ini adalah variable independentnya. X-nya boleh satu, dua, dan seterusnya. Kalau x-nya ada dua, berarti b-nya nanti juga ada dua. B satu, x satu, b dua, x dua, dan seterusnya. Semakin besar b, berarti semakin besar pengaruh variable independent ini terhadap variable dependent. Nah, untuk mencari nilai a dan b ini, kita gunakan persamaan ini. Udah dapet b, nanti baru kita dapatkan nilai a-nya. Langsung ke contoh soal ya. Nah, ini ada data jumlah penjualan perusahaan ternyata dipengaruhi oleh PDB per kapita atau pendapatan per kapita dalam juta rupiah. Jadi, tabel di samping memperlihatkan jumlah penjualan perusahaan dan PDB per kapita di Jakarta. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penjualan perusahaan dipengaruhi oleh PDB per kapita. Jika PDB per kapita tahun 2019 naik sebesar 5%, berapakah taksiran penjualan perusahaan tahun 2019? Nah, kita masuk ke Excel. Oke, disini ya. Ini jumlah penjualan, ini PDB per kapita. Yang perlu kita cari tahu adalah jumlah XY, lalu jumlah X, jumlah Y, jumlah X kuadrat, dan jumlah X dikuadratkan. Berarti disini kita cari X kuadratnya dulu. Ini ya, Y-nya jumlah penjualan yang dependent, X-nya yang independent, PDB per kapita. Nah, lalu X dikali Y. Kita perlu jumlah semuanya ini, kita jumlahkan terlebih dahulu. Berlaku samping. Oke, lalu setelah ini, kita bisa mencari nilai B. Nilai B-nya itu adalah N, N-nya adalah 7, dikali dengan jumlah XY. Berarti yang ini, lalu dikurangi jumlah X, dikali dengan jumlah Y, dibagi dengan N, dikali jumlah X kuadrat, dikurangi jumlah X dikuadrat. Berarti jumlah X dikuadrat. Nah, dapat B-nya 1,928. Nah, sekarang untuk mencari A, kita lihat ya, rumus A, rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X di sini. Nah, sekarang kita cari rata-rata Y. Nah, sekarang kita cari rata-rata Y, average dari ini dia. Oke, sekarang berarti nilai A sama dengan rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Nah, dapat persamaannya seperti ini. Nah, berarti sekarang persamaannya adalah Y sama dengan A, tolong sampai, Y sama dengan A, lalu plus BX. B-nya ini, ini X, ini bersamaannya ya, Y sama dengan A plus BX. Nah, gimana kalau misalnya kita mau cari ketika X-nya untuk tahun 2021. Mungkin di sini aja ya, 2021, lalu untuk tahun 2022, sampai 5 tahun ke depan. Nah, ini X-nya berapa? Ini nilai X-nya berarti, untuk di sini, nilai X, eh sorry, ini bukan analisis trend ya. Oke, jadi tadi disebutkan di soal, jika PDB per kapita 2019 naik sebesar 5%, berapa taksiran penjualan perusahaan tahun 2019? Nah, sekarang, jika X di sini naik 5%, berarti X tahun 2019 itu naik 5%, berarti sekarang nilai X-nya adalah, ini, ya tahun 2018 naik 5%, kan? plus 5%, berarti sekarang Y-nya, atau Y tahun 2019, itu sama dengan A plus B kali X. Jadi, untuk regresi linear ini, kita bisa menaksirkan atau meramalkan penjualan kita, karena penjualan kita dipengaruhi oleh variable lain, yaitu kalau dalam hal ini, variable lainnya adalah pendapatan per kapita. Dalam regresi linear lainnya, mungkin tidak hanya pendapatan per kapita, mungkin ada inflasi, ada pajak, atau lain sebagainya, ataupun harga produk substitusi dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menggunakan metode regresi linear, kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode khusus, contohnya ini salah satu contohnya saja ya, dengan menggunakan market share. Jadi, metode ini digunakan untuk meramalkan penjualan perusahaan dengan melihat bagaimana posisi perusahaan terhadap keadaan industri secara keseluruhan. Ini yang dinamakan dengan market share, pangsa pasar ya, market share sama dengan jumlah penjualan perusahaan dibagi dengan jumlah penjualan industri. Karena apa? Kalau kita tahu market share kita, biasanya untuk tahun berikutnya itu, biasanya asosiasi industri atau pakar-pakar itu biasanya kayak memprediksi ke depan permintaan atau penjualan di satu industri itu ada di angka berapa. Nah, kalau kita sudah tahu pangsa pasar kita berapa, kita bisa memperkirakan penjualan perusahaan kita dibandingkan dengan penjualan industri. Contoh soalnya, ini ya, kita punya data 5 tahun, 2015-2019, ini jumlah penjualan perusahaan, ini adalah jumlah penjualan dalam satu industri. Misalnya, perusahaan kita adalah perusahaan susu, berarti ini adalah jumlah penjualan seluruh perusahaan yang bergelak di industri susu. Nah, tabel di samping memperlihatkan jumlah penjualan perusahaan dan penjualan seluruh perusahaan dalam industri yang sama. Nah, jika penjualan industri di prediksi akan naik sebesar 5% di tahun 2020, berapakah taksiran penjualan perusahaan tahun 2020? Ini relatif lebih gampangnya untuk market share ini. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu market share perusahaan kita. Market share-nya yaitu penjualan perusahaan kita dibagi dengan industri. Nah, ini boleh kita jadikan persentase atau tetap koma, tidak masalah. Nah, lalu kita rata-ratakan nih. Nah, dapatlah rata-rata pangsa pasar kita dah 20,83%. Lalu tadi di soal dinyatakan bahwa jika penjualan industri di prediksi naik sebesar 5%, berapakah taksiran penjualannya? Penjualannya berarti sekarang untuk tahun 2020 itu penjualan industri di prediksi naik 5%, jadi 1 plus 5%. Berarti untuk perusahaan kita sendiri, kita berekspektasi atau memperkirakan taksiran penjualan kita akan sebesar market share-nya dikalikan dengan total penjualan atau permintaan industri. Nah, ini sudah selesai ya semua metode untuk menaksir penjualan sudah kita bahas. Sudah selesai, jadi kalau misalnya ada yang masih belum jelas, ada yang masih mau ditanyakan, silahkan bisa hubungi saya ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.